Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di my channel Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Karena subscribe itu adalah gratis Pada kali ini, saya akan memberi tips bagi kalian-kalian yang suka jualan online Terutama di marketplace Bukalapak Nah, saya akan membahas tentang fitur premium di Bukalapak Nah, sekarang kita buka dulu Bukalapak kita ya Di dalam fitur premium, itu ada sebuah fitur Namanya adalah dashboard premium Di dalamnya itu ada banyak sekali konten-konten untuk mendongkrek jualan kita Yang pertama adalah performa lapak Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui lapak kita itu laris apa tidak Ini lapak saya ya Ini bulan Juli ini belum ada transaksi Karena saya fokus mengelesaikan tugas akhir saya Tugas tesis saya Jadi saya masih vakum untuk berjualan Ya, disini Fatback-nya pun ada disini Terus yang berikutnya yaitu statistik dan pendapatan lapak Statistiknya ini bisa kelihatan disini Ya, dan cukupnya itu ada fitur promosi otomatis Ini kalian bisa menyeting Ini produknya apa, detailnya apa, barangnya apa Dan yang cukup menarik disini Dan yang cukup menarik disini dalam fitur premium ini Ini ada barang kata kunci ya Kata kunci populer Nah disini bisa mendongkrak produk dari kita Kalau kalian bingung Kira-kira produk apa yang cocok di pasar Dan banyak peminatnya bisa kalian lihat Di dalam fitur premium ini Ada kata kunci Ini dalam Fashion Pria ya Dalam fashion Pria itu Kata kunci populer yaitu Teg hair Yaitu sekitar 3 ribuan lah Yang keduanya adalah sepatu Yang ketiganya adalah jam tangan Ini semua bisa Buat kalian referensi Saran saya kalau kalian itu Sebagai dropshipper Bisa cari produk-produk yang Ada di sebelah ini Yang pertama adalah Teg hair Yang kedua adalah sepatu yang ketiga jam tangan Kalian cari produk-produk tersebut Di Bukalak Maksud saya di Shopee Di Tokopedia Yang sesuai dengan Ini Habis itu kalian bisa Nge-mousting di Bukalapak Nah setelah itu Nah ini sebelum Kata kunci populer Ada barang ter-favorit Bah ini Kalian bisa lihat Mana yang di-favoritkan Barang-barang kalian itu Ini kalau saya contohnya ya Sepatu flavor saya itu Sudah 12 calon pembeli Maksudnya Yang nge-lag produk saya itu Yang memavoritkan itu ada 12 Ya kita bisa memantau Barang mana yang ter-favorit Dan barang mana yang kurang laku Bisa kita pantau disini ya Saya rasa rekomendasi sekali Bagi kalian yang ingin Jualannya laku Ini bisa dilihat Berapa calon pembeli kamu Kan bisa dilihat disini Nah di dalam juga Di dalam fitur premium juga Ada pantau barang saingan Bisa lihat Bisa dibandingkan Contohnya Kamu Membandingkan harga Produk kamu Contohnya produk sepatu Adidas Adidas Adijiro Ibaratnya ya Nanti kamu Bisa ditambah ini Kata kuncinya apa Kategorinya itu apa Bisa lihat nanti kamu Supaya nanti barang kamu Harganya 400 Sainganmu berapa Itu bisa kelihatan disitu Nah yang terakhir ini adalah Ada vouchernya Kalian bisa membuat Voucher sesuka kalian Supaya nanti Orang yang membeli Produk dari kalian itu bisa Mendapatkan promo Dari kalian Nah cukup seperti itu saja Oke ya Dan saran saya Jika kalian itu kepengen Lebih lari sekali Dalam Menjual produk disini Di Bukalapak Bisa kalian membeli Fitur ini Basic ya Basic Professional Platinum Kalau saya sekarang itu Menggunakan Platinum ya Tapi kalau kalian Yang kepengen Belum ada dana Untuk membeli paket Saya sarankan untuk Membeli yang basic saja Nanti minimal Produk dari kalian itu Bisa Ada di Atas sendirilah Bisa ada Logonya bintang Seperti ini ya Yang membedakan Antara Fitur premium Dengan fitur yang lain Itu seperti ini Nah ini ada Bintangnya Oke ya Nah sekian Tips dari saya Saya mohon maaf Apabila ada Salah-salah Di dalam penyampaian saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax